Intro Shalom Jemaat Tuhan, selamat pagi Biarlah kita terus menjadi gereja, jemaat pribadi kepenuhan Kristus Untuk itulah kita dipanggil, dipilih, ditetapkan, ditebus dengan harga yang sangat mahal Untuk sebuah tujuan supaya lewat hidup kita Segala yang baik, segala yang benar, segala yang suci, segala yang mulia, segala yang indah Semua yang ada di dalam kerajaan surga itu dipercayakan kepada kita Anak-anaknya yang dikumpulkan, dihimpun menjadi jemaat, menjadi gereja kepenuhan Kristus Karena itu Allah tidak pernah memberikan, Tuhan tidak pernah memberikan kemuliaan kepada yang lain Dia sebagai kepala gereja, gereja sebagai tubuhnya punya tugas dan tanggung jawab untuk memenuhi semua Dan segala sesuatu, karena itu gereja merupakan presentasinya Allah di muka bumi ini Karena itu dia serius, dia memulihkan gerejanya Dia tetap tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu Dalam Ephesus 5 ayat 25-27 bahwa Tuhan menempatkan jemaatnya, jemaat yang dimana tidak boleh ada cacat atau kerut Cacat bicara tentang bekas-bekas luka Jadi gereja harus murni, harus mulus sebagai pengantin wanitanya Tuhan Gereja diumpamakan seperti pengantin perempuan Dia harus betul dalam keadaan kudus, tidak boleh ada cacat Tidak boleh ada kerut, proses penuhan Artinya kita harus siap diperbaharui Kristus akan tetap tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu Karena itu dia serius, dia fokus, dia tidak fokus Dia mengasih dunia, tapi dia fokus Karena tanggung jawab ini sudah diberikan Tuhan kepada kita, gerejanya Jadi tidak akan pernah ada lawatan Tuhan tanpa pemulihan di dalam gereja Karena itu gereja perlu mengalami terobosan, pemulihan Kita semua anak-anak Tuhan perlu kembali kepada grandisainnya Allah Kepada maksud abadinya Allah Karena Allah serius sekali suratku dengan gerejanya Karena Kristus adalah kepala dan kita adalah jemaatnya Maka kita perlu bertanggung jawab Jadi kita bukan hanya sekedar pelayanan Dan saudara tahu gereja adalah presentasinya Gereja adalah wujud daripada Tuhan di dunia ini Karena itu kita sudah belajar, kita melihat contoh bagaimana gereja yang mula-mula Tidak mampu dikuasai oleh alam maut Bahkan alam maut, dunia iblis digonjang-ganjing, saudara-saudaraku Mereka disukai, sekaligus mereka ditakuti, disegani Gereja pada mula-mula itu mampu menjungkir balikan dunia Dengan mujizat kuasa Allah yang dasyat Mereka mendemonstrasikan bagaimana kehidupan kerajaan Allah Membuat banyak orang begitu tertarik Bagaimana mereka hidup dalam kesehatian Rasu-rasu mengadakan banyak mujizat Tidak ada satu pun yang dianggap itu sebagai milik mereka sendiri Tiap hari Tuhan menambahkan bilangan orang-orang yang diselamatkan Bahkan satu peristiwa ketika Anania Sapira sudah berjanji Mempersembahkan persembahan kepada Tuhan Mereka sudah bernasar Dan ketika sudah laku ternyata Itu waktu dibeli harganya cukup besar Dan mereka coba menahan sebagian persembahan itu Ketika dibawa, saudara-saudara kepada Petrus di kisah Rasul 5 Kalau saudara lihat S1-16 Bagaimana ketika istrinya menunggu di rumah Suaminya memberikan persembahan Tapi sebagian sudah ditahan Dan Bapak Ibu tahu Petrus berkata benarkah ini Ananias berkata benar Dan Petrus berkata dengan urapan roh kudus Saudara lihat Petrus menjadi kepenuhan Kristus Engkau tidak mendustai aku Engkau mendustai roh kudus Dan mati Ananias langsung mati Di komunitas Di mana dia sebenarnya ingin menunjukkan Tentang persembahannya Tetapi dia mati Dan disuruh kubur, saudaraku Istrinya menanti cukup lama Suaminya enggak pulang-pulang Jadi dia pergi nyusul Ya mungkin kalau bahasanya sekarang Dia berkata Om Petrus pendeta Apakah suamiku tadi sudah datang Ngasih persembahan Lalu Petrus berkata Ananias benar Safira benarkah uang Yang kalian persembahkan itu Seperti yang kalian persembahkan Lalu Ananias berkata Wah puji Tuhan lah Om Petrus Tadinya tanah ini enggak laku Tapi setelah dinasarkan sama Tuhan Dan biayanya besar Ya harganya mahal Banyak sekali duitnya Tapi ditahan setengah Dan Petrus kembali berkata Engkau bukan mendustai manusia Tapi engkau mendustai Allah Mendustai roh kudus Orang yang mengubur suamimu Itu tanah di kakinya Di sepatunya belum kering Kau masih berdusa juga Mati juga Sudah kita lihat kejadian-kejadian Yang begitu dasyat Dan luar biasa Sehingga waktu itu Gereja jemaah Tuhan itu Betul-betul dihormati Dihargai Disegani Di satu sisi mereka enggak suka Tapi di sisi yang lain Mereka ketakutan Karena ada wibawa Kristus Bayangin kalau Kita bisa hidup Gereja kembali pada posisi Yang memang Tuhan Sudah siapkan Karena di Ephesus 1 S19 Yang dikatakan Betapa hebat Betapa kayanya Kemuliaan bagian Yang ditentukan bagi kita Betapa hebat Kuasanya bagi kita Yang percaya Jadi ketika kita percaya Sudara Wah ini dasyat sekali Kalau kita kembali Kepada konsep Allah Wasa kegelapan Setan-setan Dukun-dukun Paranormal Politisi Toko-toko agama Raja-raja Wow Sudaraku Semua Lapisan masyarakat Datang kepada Kristus Kalau kita lihat Bagaimana dari daerah-daerah lain Datang berbondong-bondong Mereka bawa orang sakit Diajerin Penuh sampai ke jalan Mereka berharap Ketika Petrus lewat Kena bayangannya Sembuh Betapa dasyatnya Ketika gereja dibangun Sesuai dengan kriteria Dan standar Allah Karena itu Ketika gereja mengalami Kemerosotan Setelah zaman Kisah para rasul Setelah gereja mula-mula Gereja begitu merosot Gereja pernah berada Di dalam masa gelap Gereja dikuasai Oleh aturan-aturan manusia Oleh kekuasaan Pemerintahan Sampai akhirnya Sudaraku bagaimana Gereja kehilangan Baptisan roh kudus Gereja kehilangan Kepemimpinan majemuk Diganti dengan uskuk Gereja kehilangan Yang namanya Kesatuan gereja lokal Di satu kota Menjadi organisasi-organisasi gereja Karena perpecahan-perpecahan Kehilangan Baptisan orang percaya Baptisan selam Kehilangan pelayanan Imamat orang percaya Jadi hanya Klerus Hanya pendeta Yang boleh melayani Hanya Pastor yang boleh melayani Jemaat jadi pengangguran Kita kehilangan Kebenaran itu Kehilangan Antusias Spontanitas Dalam ibadah Diganti dengan liturgi Kehilangan kekudusan Dirobah jadi biara Kehilangan Kekudusan keluarga Ada yang namanya Rahib tidak menikah Kehilangan akhirnya Seluruhnya Ketika Konstantin Menjadi pemeluk Kristen Dipaksa semua orang Menjadi orang Kristen Muncul sebuah Ajaran doktrin Dimana Orang bisa masuk Ada api penyucian Ketika Bayar persembahan Saudaranya yang di neraka Bisa dikeluarkan Jadi Doktrin Indulgensi Masa kegelapan gereja Hampir 1200 tahun Gerakan pemulihan Saudaraku lewat Martin Luther Bahwa gereja Keseramatannya bukan karena Perbuatan baik Tapi karena iman Muncul gerakan Martin Luther John Calvin Agustinus Kegerakan pemulihan Baptisan orang percaya Dikembalikan Gerakan pemulihan Kekudusan Kelahiran baru Gerakan pemulihan Kesembuhan Mujizat Haliran Pantai Kosta Gerakan pemulihan Baptisan roh kudus Dan Gerakan pemulihan Hujan akhir Karunia Karunia roh kudus Dan kita percaya Bahwa kita sedang berada Pada gerakan karismatik Gerakan pemulihan Hidup berjemaat Gerakan Pemulihan gereja Kepenuhan Kristus Sampai nanti Gereja dipenuhi Dengan kemuliaan Allah Gereja menjadi Kepenuhan Kristus Yang akan memenuhi Semua dan segala sesuatu Karena itu mari Berilah diri kita Untuk dibangun Sesuai dengan Standar Allah Menjadi gereja Kepenuhan Kristus Tuhan memberkati kita semua Shalom Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Berkati semua umatmu Ya Allah Apapun yang sedang terjadi Dalam hidup mereka Engkau meneguhkan Karena gereja yang engkau Mau bangun Dan gereja yang luar biasa Biarlah kami menjadi Presentasimu Di kota dimana kami ada Di tempat dimana kami Tuhan tempatkan Kami mengalirkan Hadiratmu Kuasamu Terima kasih Dalam nama Yesus Kami berdoa Amin Tuhan memberkati kita semua Shalom Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax